Saudara Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra, memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dalam LHKPN tahun 2021, Sudarman melaporkan jumlah hartanya sebesar 14,7 miliar rupiah. Bersama sang istri, Sudarman dimintai klarifikasi oleh tim Direktorat LHKPN KPK. Proses klarifikasi merupakan buntut informasi mengenai gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan oleh istrinya. Kabak pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan pemeriksaan untuk mendalami asal-usul dari harta dan aset dari Sudarman apakah sudah sesuai dengan yang dilaporkan di LHKPN. Sebelumnya, tim LHKPN KPK sudah mengecek secara faktual kekayaan dari Sudarman. ...adalah mendalami asal-usul dan perolehan harta ataupun aset dari Sudara SH ini begitu ya. Sebagaimana yang disampaikan di dalam LHKPN-nya yang sudah dilaporkan kepada KPK. Artinya, apakah sudah sesuai dengan faktual harta yang dimiliki tersebut dengan yang dilaporkan. Karena ketika tim Direktorat LHKPN KPK melakukan klarifikasi, kami pastikan sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan. Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Timur atau BPN Jaktim, Sudarman Harja Saputra menjadi sorotan karena istrinya kerap mengunggah gaya hidup mewah di media sosial. Seperti jalan-jalan ke luar negeri dan juga menggunakan pesawat first class. Dalam LHKPN tahun 2021, Sudarman melaporkan jumlah hartanya sebesar 14,7 miliar rupiah. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai 13,9 miliar. Kendaraan 430 juta rupiah. Harta bergerak lain sebesar 600 juta rupiah. Kas atau setara kas sebesar 249 juta rupiah. Kas atau setara kas sebesar 249 juta rupiah. Kas atau setara kas sebesar 249 juta rupiah.